Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Karena dia mengatakan dukungan desa makupati kami tidak mengharapkan sudah Dia sudah begitu Pak Ada juga Pak yang kesalahan besar lah termasuk Pak Bupati itu Karena disini kami menanggapi mereka itu sama rekan-rekannya itu Termasuk kami di Kampung Baru ini sudah dijajah Pak sebenarnya Karena lahan kami termasuk di HGU-kan oleh PT BCAP Dengan persetujuan dengan pemerintah daerah perakti Sekarang sudah di take over HGU BCAP ke HGB Dengan dukungan ini pemerintah daerah Karena yang kami bilang dia didukung sama pemerintah daerah Karena bukti-bukti pajaknya ada sudah Pak kami pegang Kampanye tunggal tanpa Datuk Iman Suramenggala Ceto Karnoase didampingi istri dan anaknya Serta pendukung lenya di Desa Kampung Baru Dan Desa Mangkupadi, Tanjung Palas Timur Berlangsung penucurhatan masyarakat Yang kecewa dengan janji-janji pembangunan petahana Bupati Sarwani Yang hanya berupa hoaks tanpa realisasi Berbagai program yang pernah diumbar saat pilkada lalu Diakui masyarakat tak satu pun direlesikan di wilayah tersebut Jalan utama yang rusak Sepanjang jalur mulai dari Kabupaten Bulungan Mangkupadi, Kampung Baru, Desa Binai Hingga Desa Tanah Kuning Bergelomban rusak, menyiksa pengendara Tak terserah perbaikan sama sekali oleh petahana Saat ditagi janjinya oleh masyarakat Terkait kebutuhan masyarakat Alih-alih mendapat jawaban justru petahana Berstatemen tak apa-apa Jika tidak dipilih oleh warga Tanjung Palas Timur Pada pilkada 2024 ini Pernyataan itu yang membekas di benak masyarakat Tiga wilayah kecamatan Tanjung Palas Timur Bulungan hingga kini Sehingga tidak salah Jika masyarakat di sana kini menggantungkan harapan Kepada Datu Iman dan Cetokarno AC Untuk mendengar aspirasi maupun kebutuhan masyarakat Jika keduanya terpilih sebagai pasangan Bupati Bulungan 2024 hingga 2009 Kampanye ideologis AC tanpa Datu Iman di Tanjung Palas Timur Mendapat sambutan entusias masyarakat Sosok AC yang dekat dengan masyarakat Kecamatan Tanjung Palas Timur Menunjukkan simbol jika dukungan suara mayoritas wilayah itu Dipastikan akan menjadi milik paslon nomor 2 Pilkada Bulungan tahun 2024 ini Datu Iman dan Cetokarno AC Dia keren Menang-menang-menang Coblos nomor Dua Coblos nomor Dua Wih Pak 100% Pak untuk suara masyarakat Nomor 2 Terima kasih 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 Masa depan anak cucu Bapak yang ada disini Kenapa dirugikan Bapak Ibu Saudara Yang seharusnya Bapak bisa menikmati hasil Dari tengurunkan, dari dulu sampai sekarang Bapak telah mempertahankan daerah ini Menjadi tempat Bapak mencari nabga Tetapi disesiakan oleh pemerintah daerah Apakah Bapak Ibu masih mau memilih pemimpin seperti itu? Betul? Jujur? 14 nomor? 14 nomor? 2 Penduduk wilayah itu yang mayoritas adalah pekebun dan nelayan Dengan mudah dipetakan kebutuhan mereka oleh paslo nomor 2 ini Persoalan pertanian perkebunan, manajemen tangkap dan peralatan nelayan Yang menjadi prioritas berikut market dan penunjang produksi ikan lainnya Menjadi hal khusus yang didiskusikan antara AC dan masyarakat Setidaknya dalam momen tatap muka kampanye dialogis di 3 wilayah AC berbicara soal pengembangan sabit mandiri masyarakat yang akan dijamin pupuk, bibit, dan pembinaannya Sedangkan untuk menunjang pembangun infrastruktur terutama jalan, jembatan, dan irigasi AC akan membagikan traktor dan eksavator satu unit untuk satu desa Untuk jaminan keberlansungan modal usaha pertanian, jasa, dagang, dan UMKM Datuk Iman dan AC akan menggelantorkan anggaran APBD senilai 10 juta rupiah per bulan Bagi warga produktif dalam kemandirian usaha dan industri rumah tangga Sejumlah tokoh masyarakat angkat bicara berbagai hal dalam kampanye dialogis tersebut Selain soal curhatan kekecewaan terhadap petahanan Sarawani Masyarakat juga curhat soal lahan-lahan mereka yang dicaplok oleh industri raksasa nasional Kawasan industri Park Indonesia atau KIPI Pencaplokan tanah itu dituding warga sebagai hasil kongkali kong Petahanan Sarawani dengan manajemen KIPI terkait ONJP atau nilai harga tanah Demi mengedepankan kepentingan perusahaan Sarawani dianggap berpihak kepada perusahaan dan mengabaikan aspirasi masyarakat selama ini Kepadaan perusahaan ini selain menyakiti hati masyarakat dengan ganti rugi Dan hak-hak tanah mereka yang tak sesuai dengan kompensasi ganti rugi Juga mulai muncul kegelisahan akibat peribumi Tak mendapat tempat layak sebagai pelaku tenaga kerja industri tersebut Sebaliknya dikuasai oleh WNA Tiongkok dan Cina Masyarakat minta agar kelak Paslo nomor urut dua membicarakan beri hal tersebut ke pemerintah pusat atau penguasa negeri ini Agar di pembangunan industri raksasa itu mampu membuat masyarakat bahagia dan tenang Sebaliknya menjadi teror kehidupan masyarakat yang selama ini hidup tenang dan damai Setelah KIPI hadir kehidupan masyarakat berubah menjadi was-was dan penuh kekhawatiran Nomor urut dua Bapak Gatung Uman dan Bapak Asek Mungkin tidak perlu saya sebutkan Bapak Jim Mokar Dan sebagainya Baik itu untuk umum maupun untuk pribadi beliau sangat antusias dan sangat berkaldi semasa kepada kita Apa yang saya katakan itu tentunya bisa saya laksanakan Bukan menghayal, bukan mengadeng-adeng Bukannya sekedar memenangkannya hati Bapak Ibu sekalian Saya sudah kenal masyarakat tanah tunik, mangkuk padi, kampung baru Saya jauh, waduh mulia, tayung akum, akum kilo sembilan Bukan baru satu-dua hari saya kenal Kalau seandainya saya jadi pembohong Maka tidak mungkin setiap desa-desa berkondong-kondong Membuat surat rekomendasi supaya proyek Pak Aset yang kertiak Ini satu bukti kecintaan masyarakat kepada Pak Aset Masa Pak Aset yang membohongi lakiatnya Dan saya mau maju jadi pejabat Karena mau memperjuangkan hak-hak masyarakat yang harusnya memang Kalau untuk diri saya pribadi Alhamdulillah puji Tuhan Saya sudah lebih dari cukup Sebagai bukti saya mau kasih tahu Gagi hari ini Gagi saya hari ini dari kemuncawit saya Yang 100 hektare Itu di atas 100 juta Dari Kampung Baru dan Mangkupadi, Tanyu Palas Timur Kaltara TV, M. Sakir melaporkan Kenapa? Karena mereka ingin berjuang untuk rakyat Rakyat yang mana? Rakyat petani Rakyat yang mana? Rakyat melayang Rakyat yang mana? Ibu-ibu PKL Itulah semua yang kita memperjuangkan Maka daripada itu Tanggal 27 November Kita sama-sama berpikir Kita sama-sama melakukan KTBS Yakinkan kepada diri kita Bahwa masa depan Kabupaten Burunga Ada di tangan Bapak Ibu semua Dengan cara apa? Yakinkan tetanggata Yakinkan kemergata Bahwa pelimpin masa depan Yaitu Bapak 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 Terima kasih mana? Bapak Bapak Bupat Tiga siapa? Bapak Bupat Tiga siapa? Bapak Oke Kalau begini Mishwara Pak Wakil Disaalah Tinggal penyambat Saya nyatakan Sampai berhenti Sampai berhenti Sampai berhenti Sampai berhenti